Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jalan berikut kita semua Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Tentang tipi baru tanpa komplikasi Yang akan kalian belajar pada modul tipi baru tanpa komplikasi Pada video ini saya akan mengetahkan hal-hal yang mungkin kalian harus belajar Lebih dalam Dalam rangka nanti kalian mengerjakan soal-soal luka BPD Di sini saya mungkin akan secara singkat Menggambarkan apa-apa yang perlu kalian belajar lebih detail Di modul tentang tipi tanpa komplikasi Di sini untuk tujuan pelajarannya Saya akan nanti bisa dibaca sendiri Di harapnya kalian bisa mengetahui Karena nanti menjadi salah satu kepedansi kalian Setelah kalian nanti praktek sebagai dokter umum Untuk memobati pasien-pasien tipi tanpa komplikasi Dan secara khusus kalian juga bisa menguasai A sampai Z Tentang pelangganan tipi tanpa komplikasi Tentang patagonis tipi Saya kira kalian sudah paham Tentang bagaimana mekanisme dari patagonis tipi Dan biasanya Hal-hal yang perlu ditekankan adalah Bagaimana kuman masuk dari droplet Maksudnya di air kondisi Masuk sampai ke alveoli Di alveoli yang difakusi oleh Maklopalveoler Nanti kondisinya Bagaimana kuman bisa tetap bertahan atau tidak Yang menyebabkan nanti Misalkan tidak bisa bertahan Sejak mati Dan tidak menyebabkan sakit Tapi kalau misalkan tidak bisa bertahan hidup Di dalam sel maklopalveoler Maksudnya tidak bisa Eliminasi Dia akan dibawa Diabetes Masuk Ke Daerah Kelenjar limfo Lokal Linfogen Di situ Misalkan dia masih bisa berkembang Menyakit disini Kompleks primer Dan kalian juga nanti belajar Kenapa tipi muncul Di Banyak di apex baru Pada kondisi Imunokompeten Apabila Imunokompromis Misalnya munculnya di Lobusnya Lobus Bawah Segment apikal Dan tempat Kalau pas kondisi yang Tidak ada Misalnya mereka kasus DM Bisa akan munculnya di Segmen apikal Lobus inferior Pada kondisi Yang benar kompeten Misalnya tipi Terjadi pada Lobus atas Ya Segment apikal Gitu Mungkin Juga harus belajar Bagaimana Tipi bisa menyebar Dari Lewat Linfogen Bisa mencari Suruh tubuh Bisa mencari Muncul Tipi ekstra paru Dari Otak Sampai Ke organ-organ Dalam Juga banyak Atau juga Yang menghadapi Tipi miliar Seperti itu ya Seperti itu Yang hematogin Seperti itu Seperti itu Untuk Perakadiosis Tipi Fisipnya Dari Anamnesis Sering Sekali di soal-soal Mesti ada Gejala-gejala Dari Seperti soal Tipi Bukan Disebutkan Suatu kondisi Biasanya ada batuk Lebih dua minggu Ada keluhan demam Ada Terlalu makan Terlalu turun Seperti itu ya Sudah Mengarah Sebenarnya Dari Soal Sudah Kita bisa mengarahkan Suatu Dikasih Ke arah Tipi Apa didukung Nanti Dari gambaran Radiologis Apa Radiologis Begitu ya Untuk Pusat fisik Disini Bisa tergantung Dari Luasnya Lesi Begitu ya Semakin luas Mungkin Kelainan Parunya akan Semakin Bisa didengar Lebih jelas Tapi kalau misalkan Minimal Biasanya Masih bisa dalam Batas normal Seperti itu Lunjangnya Ya Yang Pada BPK Tingkat Satu Dengan Seperti BTA Dan Radiologis Untuk BTA Masih ada Kelemahan Disitu Karena BTA Itu Masih mungkin Tidak Hanya Komantibi Saja Tapi juga Miko Bakaram Lain Juga Bisa Dari Tahan Asam Jadi Miko Pateramater Dan Tuberkulosis MOTT Atau Misalkan Seperti Biko Bateram Pofis Seperti itu Juga Merupakan Biko Bateram Yang Nanti Bisa Dijet Dan Dijetahan Asam Juga Jadi Mirip Dengan Bantibi Makanya Untuk BTA Sebenarnya Masih Ada Kelemahan Disitu Tapi Pada Karena Pemak Bisa Lebih Gampang Dan Luda Serta Lebih Praktis Masih Dipakai Di Tempat-tempat Yang Ada Terbatasan Alat Untuk Vestas Yang Lebih Baik Dilakukan Pemulisaan Tes Cepat Molekuler Disitu Dengan Den Export Jadi Bisa Langsung Lebih Sektif Spesifik Dan Juga Lebih Sensitif Setelah Itu Melisahkan Ada Pasitas Lebih Deter Diterapkan Kultur Seputung Disitu Dengan Media LG Low Jensen Setelah Sekali Untuk Pemulsaan Sensitifitas Terhadap OAT Untuk Motori Apakah Ada Resistensi Derajat Obat Di Tepulosis Untuk Dionsis Klinisnya Jelas Kasusnya TIP Kasus Baru Atau Kasus Relapse Itu Nanti Berbuan Dengan Terapinya Untuk Dionsis Bandingnya Untuk TIP Ini Suatu Infeksi Di Paru Biasanya Mirip Dengan Ada Pemulimoni Kulia Kasis Bepok Bepok Atau Kankar Paru Tapi Dengan Berlasan Menunjang Dengan Radiologis Dan Juga Misalnya Bakteriologis Kita Bisa Membedakan Apakah Itu Kneumoni Pergetasis Bepok Atau Kankar Paru Untuk Tawaksana Kalian Harus Pelajari Adalah Terapi Pak Kulia Tidak Lupa Regimen Apa Yang Diberikan Pada Kasus TIP Dan Kasus Baru Kategori 1 Dan Yang Kategori 2 Regimen Apa Saja Kalian Harus Ketahui Pada Kategori 1 Adalah Regimen RHZE Selama 2 Bulan Dan Jujuan Dengan 4 RH Pada Yang Relapse 2 RHZES 1 RHZE Dan 5 RHE Kalian Juga Hafalkan Dosis-dosisnya Disitu Ya Serta Efek Samping Dari Masing-masing Obat Jadi Pertanyaan Soal-soal Yang Ada Soal-soal KBPD Jadi Kalian Harus Isinya Akan Muncul Juga Bada Misalkan Kondisi Pasien Yang Tidak Boleh Minum Obat Bersambil Kondisi Kehamilan Mungkin Apakah Ada Kontraindikasi Obat Tentu Misalnya Komisi Tidak Bersambil Pasien Amil Juga Harus Diterhatikan Atau Oke Efek Samping Obat Yang Sudah Harus Pahami Dan Serta Tapi Seperti Apa Atau Kondisi Kondisi Apa Yang Menyebabkan Oh Ini OAT Harus Di Stop Begitu Ya Serta Kasus Dili Drug Injury Hidup Ini Untuk Kriteria Rujukannya Ada Beberapa Misalnya Dua Memutah Dili Ada Alergi Atau Fisis Memotorax Dan Komplikasi Yang Pari Sebenarnya Adalah Batuk Darah Masif Dan Memotorax Tapi Untuk Pemosis Pada Pasien TB Relatif Baik Misalkan Tidak Terjadi Residen Tidak Bupat Di Turbulosis Jadi Prinsipnya Pada TB Yang Tanpa Komplikasi Kalian Mempelajari Tentang Di 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 Anasis Dan Fisik Dan Pelunjang Pelunjang Dengan Tartirologis Bisa Dengan PTA Yang Lebih Bagus Dengan Genexport Atau TCM Radiologis Jelas Ada gambaran Di Apex Baik itu Di Apikal Di Lopus Superior Maupun Apikal Di Lopus Superior Untuk Pengusahaan Lain Misalnya Kultur Itu Sebagai Kultur Standar Untuk Kondisi Khususus Seperti Ada Kelainan Hati Kinjal Harus Sedikit Belajar Terapinya Seperti Apa Untuk Kondisi Kondisi Ada Dan Obat-obat Yang Dipengaruhi Oleh Obat-obat Lain Misalnya Seperti Fabicin Yang Mempengaruhi Dari Obat-obat Yang Hormonal Pada Pemobatan TM Dan Kontrasepsi Hormonal Untuk Pencegahan Sekiranya Saya Baca Paham Pencegahan TB Dibaca Di Modul Oke Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Bisa Sukses Pada Ujian BWD Tentang TB Tanpa Komplikasi Terima 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 Assalamualaikum Tentang Tentang Terima Tentang 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 Tentang